Pemakaman khusus pasien COVID-19 di Desa Serayu, Tanah Merah, Samarinda Utara dalam sehari pada hari Minggu 20 September menerima 9 jenajah terkait virus corona. Jumlah 9 kematian itu adalah tertinggi sepanjang masa pandemi di kota Samarinda. Berikut informasinya. Di tengah upaya mengatasi penularan virus corona melalui pembatasan sosial kepada warga, ternyata jumlah pasien yang meninggal dunia kembali berjatuhan. Bahkan, inilah jumlah tertinggi sepanjang masa pandemi COVID-19 di kota Samarinda. Jika sebelumnya tertinggi kematian sebanyak 6 orang dalam sehari, kini yang terjadi 9 jenajah dimakamkan secara protokol COVID di pemakaman khusus serayu Tanah Merah, Samarinda. Dari 9 jenajah itu, 7 diantaranya dimakamkan dengan cara dikubur dan 2 jenajah, satu perempuan dan seorang lelaki, dikremasi di krematorium miayasan Dharma Bakti Serayu Tanah Merah. Salah satu jenajah yang dikremasi berinisial SE, usia 75 tahun dan tercatat sebagai jenajah ke-104 terkait COVID-19. Selamat pagi, hari ini Minggu tanggal 20 September 2020, kami melakukan prosesi pemakaman ke-104 terhadap jenajah dengan inisial SP, usia 75 tahun berjenis kelamin laki-laki beragama Kristen. Mulai dirawat di rumah sakit IAMUIS pada tanggal 9 September 2020 dengan diagnosis fenomena COVID-19. Dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 19 September 2020, tepat pukul 17 lewat 57, dengan hasil stepnya terkonfirmasi positif COVID-19. Dan saat ini sedang dilakukan prosesi pemakaman secara protokol COVID-19 dengan cara dikremasi di krematorium Dharma Bakti Serayu Tanah Merah, Samarinda. Update kasus kematian akibat virus corona di Samarinda per hari Minggu 20 September, dengan kumulatif terkonfirmasi positif sebanyak 72 orang. Namun, menurut catatan dari BPBD Kota Samarinda, sudah ada 112 jenajah yang dimakamkan di pemakaman khusus serayu, baik yang dikubur di liang lahat maupun di kremasi atau dibakar. Terjadinya selisih jumlah itu karena ada pasien yang diduga terkonfirmasi positif meninggal dunia sebelum keluar hasil swab. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Update kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami. www.kaltim.tv, channel Youtube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Saya Rosmira, maaf, umit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.